Halo sahabat Youtube, salam kenal dan selamat datang di channel Eko Sutikno. Oke sahabat Youtube, di video kali ini masih seputaran hewan peliharaan. Terlihat di dalam video ada ayam kampung dan ada sepangsang angsa ya sahabat ya. Ini adalah cara melihara hewan peliharaan dengan cara diumbar sahabat. Terlihat juga di situ ada ayam kalkul putih. Untuk ayam kalkulnya ini adalah ayam kalkul betina. Ketika siang hari, hewan-hewan peliharaan itu banyak berkumpul di kebun atau sawah seperti ini ya sahabat ya. Tujuannya mereka mencari makan secara mandiri seperti cacing, belalang, rumput-rumput yang masih muda atau daun-daun yang masih muda. Terlihat juga di situ ada bebek endok. Itu adalah bebek endok lokal dan itu adalah bebek endok jantan. Memelihara hewan peliharaan baik itu bebek, angsa, ayam kalkul, dan ayam kampung itu bisa menghemat pakan ya sahabat ya. Jika diumbar seperti ini dan juga hewan-hewan peliharaan tersebut pun bisa lebih sehat karena bisa beraktifitas dengan bebas kesana kemari bisa berkeliaran dengan bebas. Ketika hewan peliharaan seperti ini tidak di kebun seperti ini bisa juga hewan pergi ke sawah di rumputan atau di semak-semak itu banyak juga makanan-makanan gratis disana ya sahabat ya. Seperti rumput, belalang, ada juga ulat-ulat disitu juga banyak di sawah-sawah. Dan pastinya jika diumbar seperti ini, kalau angsa atau bebek pun mau mandiri itu karena untuk lokasinya ini dekat-dekat saluran irigasi bisa langsung terjun ke sungai. Ketika di sungai pun, bebek dan angsa itu bisa mencari makan lagi secara mandiri seperti mencari kebiting, ikan kecil, dan juga cacing. Dengan itu bulu-bulu entok, angsa, bebek itu bisa terlihat lebih bersih karena setiap hari bisa bermain air secara mandiri. Terlihat juga untuk ayam kalkul dan bebek entok ini karena terbiasa bersama jadi selalu bareng ya sahabat ya. Kadang juga ada ngumpul disini ada merpati, kucing, itu banyak-banyak hewan peliharaan berkumpul disini menjadi satu. Karena di kebun-kebun ini banyak makanan-makanan yang masih alami seperti cacing, belalang-belalang, dan ulat-ulat kecil yang lainnya. Oke sahabat youtube, mungkin cukup seperti ini video saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika sahabat youtube suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian dan salam bersaudara. Terima kasih telah menonton!